Intro Gelombang protes para petani terjadi di beberapa negara di Eropa Para petani memrotes kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil dan menekan pendapatan mereka Sehingga petani tak bisa hidup sejahtera Di kawasan Uni Eropa, petani dari 10 negara bergabung dan memblokade sejumlah perbatasan negara Protes petani di Uni Eropa terkait dua hal utama Pertama, soal kebijakan lingkungan hidup yang diterapkan oleh 27 negara Uni Eropa Yang semakin membebani petani Seperti kesepakatan hijau dan kebijakan pertanian bersama Uni Eropa Selain itu terkait masuknya gandum dan biji-bijian dari Ukraina ke pasaran negara mereka dengan harga murah Unjuk rasa petani di seluruh Eropa terus meluas di awal tahun 2024 Melanda Perancis, Spanyol, Polandia, Jerman, dan Italia Bahkan Rabu 21 Februari 2024 Unjuk rasa petani Perancis memblokade jalan raya sepanjang sekitar 70 km di bagian selatan negara itu Mereka juga membuang produk pertanian mereka di jalanan di Paris Para petani di Ceko, Slovakia, Polandia, dan sekitar tujuh negara Uni Eropa lainnya Berunjuk rasa di sepanjang perbatasan Ceko pada Jumat 23 Februari 2024 Mereka memblokade beberapa pintu penyeberangan negara menggunakan traktor Tuntutannya pengurangan mata rantai birokrasi dan perubahan kebijakan pertanian ramah lingkungan yang diterapkan Uni Eropa Selain itu mereka juga mempersoalkan harga komoditas impor hasil pertanian yang murah Para petani mengeluhkan kebijakan lingkungan hidup yang diterapkan oleh 27 negara Uni Eropa Menekan pendapatan mereka dan membuat produk mereka lebih mahal daripada produk impor dari luar Uni Eropa Beberapa aturan itu diantaranya pembatasan penggunaan bahan kimia dan emisi gas rumah kaca Serta penghapusan bantuan pajak untuk bahan bakar diesel Yang membuat mereka harus membeli bahan bakar dengan harga lebih mahal Sementara itu pemerintah berusaha meredakan amarah petani Perdana Menteri Slovakia Robert Vico mengatakan akan mempertahankan larangan impor dari Ukraina Sebelumnya Uni Eropa sepakat memperluas akses pasar selama satu tahun lagi bagi Ukraina Kebijakan perluasan akses pasar ini merupakan bentuk solidaritas terhadap Ukraina Yang diinvasi Rusia sejak Februari 2022 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!